Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya KZNXL baiklah teman-teman pada tutorial kita kali ini adalah bagaimana cara membuat tombol print dan tombol simpan pada Microsoft Excel sebelum kita lanjutkan silakan teman-teman menonton video ini sampai selesai kemudian silakan di subscribe, like, share serta jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapat video-video tutorial terbaru dari saya saya sudah memiliki file kartu pelajar yang mana file kartu pelajar ini adalah video sebelum ini dalam file ini belum terdapat tombol print dan tombol simpan maka untuk itu kita akan bagaimana cara membuat tombol tersebut pertama kita masuk ke halaman developer setelah itu klik insert setelah itu pilih command button active control kita letakkan di sini kemudian klik kanan pilih provertis untuk main design tombol cetak tersebut oke setelah kita design silakan klik kanan kemudian pilih view code dalam view code kita masukkan coding ini itu adalah coding untuk print nanti kita kembali ke laman excel kemudian pilih page layout kemudian print title dalam print title pilih print area yang mana print area ini berfungsi untuk area yang akan kita cetak nanti oke dalam print area nah kita copy A2 dan H21 dalam print area lalu kita pastikan dalam coding di makro tadi setelah itu jangan lupa untuk disimpan oke sudah selesai tombolnya untuk mengaktifkannya silakan klik design mode oke kita coba nah berfungsi ya print cetaknya berfungsi dan kebetulan printer saya di non aktifkan oke setelah selesai print cetak kita akan membuat tombol save atau tombol simpan sama seperti tadi kita masuk developer pilih insert pilih command button active control kemudian kita design klik kanan properties kita design setelah kita design kembali klik kanan kemudian kita pilih view code ya kita pilih view code oke dalam view code ini kita isi rumus ataupun codingnya active workbook titik save kemudian kemudian jangan lupa untuk disimpan oke kita coba tombolnya apakah berfungsi oke kita klik ya untuk mengaktifkannya kita klik design mode kemudian kita kita coba nah ya berfungsi ya sudah bisa menyimpan oke teman-teman seperti itulah cara membuat tombol cetak atau tombol print dan tombol simpan pada microsoft excel sekali lagi jangan lupa untuk subscribe like share dan juga tombol loncengnya terima kasih telah mengunjungi channel saya kznxl semoga bermanfaat saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah